Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Hari ini tuh masih jam sekitar setengah sebelum pagi Dan seperti yang udah kalian lihat tadi, aku udah bersih-bersihin rumah, segala macem Dan sekarang aku ini mau siap-siap pergi kerja Dan mungkin kalian penasaran nih sekarang tentang apa sih video kali ini? Nah, video kali ini aku pengen banget ngajak kalian buat ikut ngerasain gimana sih rasanya jadi student Student yang kuliah di Universitas Jerman untuk sehari Nah, jadi hari ini aku plannya itu aku mau kerja Sekitar sejam lagi ntar aku berangkat kerja Tapi sebelum tangkat kerja ini, aku mau belajar dulu sebentar Karena, bukan belajar sih sebenarnya, aku mau nulis ide Karena aku harus nulis house abide Jadi itu semacam paper gitu Jadi kita harus nulis easy, segala macem Dan aku harus nulis ide dulu karena aku nanti ada splash dundel sama dosen aku Itu aku harus siapin materinya dulu Betul Nah, jadi ntar abis selesai aku nulis materi house abide Baru aku pergi ke tempat kerja dan aku bakal ngajak kalian kesana Yuk, ikut sama aku Oke, teman-teman PPITV Jerman Aku udah selesai bikin bahan yang buat aku ntar bahas sama dosen aku Jadi ini kayak gini Ini itu kayak kata pengantarnya gitu Kenapa aku pengen milih ini Jadi itu temanya ini aku tentang framing Jadi aku pake teori framing Jadi framing itu adalah teori tentang gimana sebuah media itu kayak kata-kata apa sih Atau enggak Ya, semacam kata-kata apa yang mereka gunakan untuk mengirim sebuah pesan di dalam berita Nah, jadi aku fokusnya ini adalah sama berita Indonesia yang ngeberitain tentang coronavirus Kalo misalnya kalian nulis house arbeid Kalian tuh juga harus ada yang namanya fosionsvraga Jadi ini untuk bahan penelitiannya Pertanyaannya apa yang aku udah nulis Pertanyaannya aku mau ntar bahas di house arbeid aku Terus udah gitu ansatz Yang artinya adalah teori Aku bakal gunain teori yang framing ini Ada studiwajpil Jadi ini contoh-contoh studi apa yang bakal aku gunain Abis itu ada gliderung Atau seperti Bukan tema ya, apa ya Bingung gue jelasinnya Pokoknya kayak gliderung gitu Jadi ini kayak tata urutannya gitu Abis itu ujungnya adalah literatur Buku apa yang mau aku pakai Aku so far belum tau sih mau buku apa aja yang aku pake Cumanin aku masih tahap pencarian literatur Aku ntar mau ngomong dulu sama dosen aku Apakah dia setuju sama ini atau enggak Kalo misalnya dia setuju Jadi aku bisa cari literatur lebih banyak Kalo misalnya ada yang gak setuju Jadi buat apa aku nyari literatur banyak-banyak kan Ya sekarang aku 20 menit lagi ini Aku udah mulai kerja Jadi aku resep-siap Untungnya aku tinggal dekit kota juga Jadi aku cuma naik sepeda 5 menit nyampe disana Sekarang aku mau bikin sarapan dulu Tadinya aku pengen sarapan Cuman Kayaknya aku gak niat Gak ada keku mau di sini Aku bawa minuman aja Ntar aja pulangnya kayak aku baru sarapan Jadi let's go Tew ini lagi summer kane Jadi biasanya aku buka aja jendelanya Karena emang panas banget Cuman aku tutup aja pake ini Cuman karena aku ntar mau pergi Jadi aku biarin buka Yes Biasanya tuh panas banget Terus udah deh Btw ini aku juga punya Namanya Yang untuk tulis Jadi aku tau misalnya Aku hari ini mau ngapain aja Ngapain aja Aku udah nulis di sini semua biasanya Nah ini adalah Untuk hari ini aku kerja Terus ntar aku harus belajar Buat clausur Habis itu ntar aku harus ngasih beberapa dokumen Ada meeting Habis itu ada ke temen-temen aku juga Habis kerja So far gitu sih Belum ada yang aku checklist Karena aku bakal ngerakuin hari ini So come with me Aku mau ambil kos kaki Bisa naruh di bawah sini LOL Anyway Let's go Turn off the lights Aku bisa tinggalin kayak gini aja Oke jadi aku sekarang Mau siap-siap kesana naik sepeda Aku udah bawa kunci Nggak begitu jauh sih Kayak aku bilang tadi Cuma lima menit Nah di Jerman itu biasanya Banyak banget yang pake sepeda Karena disini tuh juga Terfasilitaskan gitu ya Jadi misalnya dia ada jalanan yang harus sebuah Orang anak sepeda Jadi bakal safe gitu Dan juga jelas Nah Terus Masihnya Kurang-kurang Gila Tinggi banget Panas banget Anyway Nah ini aku juga sewa Sepeda aku Dulu aku pernah beli Cuman Sepeda aku akhirnya dicolong orang Sedih banget Akhirnya kalau aku sewa Nah sekarang cuaca ini Lagi bagus banget Kayaknya tuh 25 derajat gitu deh hari ini Dan Aku harus kerja Ini cuaca yang bagus Karena dari kemarin tuh cuaca jat banget Hari ini doang yang bagus Terus aku kayak Wait what? Ini aku udah deket banget teman-teman kerja Dan aku gak boleh nge-videoin teman kerja aku Jadinya Kita ketemu lagi nanti jam 3 sore Karena aku harus kerja sampe jam 3 sore Dan Sampai nanti teman-teman BPTV Jerman Hai teman-teman BPTV Jerman Jadi aku sekarang Tadi aku udah selesai kerja sekitar 30 menitan yang lalu Sekarang aku Lagi ketemu nama teman aku Dan kita lagi ngobrol soal ujian Karena kita minggu depan ini ada ujian Dan sekarang jadi kita Lagi ada di dalam sewa cafe Bissiniets in einem cafe Atau Biberfiden und Sieets in einem cafe Dan kita lagi minum coklat Dan diminum frappuccino Hai teman-teman BPTV Jerman Aku baru banget nyampe rumah Atau Ich bin gerade zuhause angekom Und ich hatte mich mit einer freund von mir am cafe getroffen Wir hatten kuchen gegessen Und dann auch so Chokolade getrunken Und genau Sekarang ini Itu udah jam setengah Tujuh malam Lebih tepatnya sementeranya 10 menit Sembunyum tujuh Dan aku bakal ada meeting Sebentar lagi Dan Dan Ya Also Ihr könnt auch so mitmachen wenn ihr wollt Ich sag Ich zeig euch mal was Also heute hab ich insgesamt 5 Stunden gearbeitet Artinya hari ini aku kerja selama beberapa jam Tebak berapa jam menurut kalian 5 Stunden Which means 5 hours So 5 jam aku tadi kerja Dan Tesfa ok Tadi itu gak apa-apa Kayak Just a normal day In my job Dan Lumayan cape Tapi Namanya juga kerja Dan aku tadi itu kerja juga banyak Student-student lain yang sama-sama kuliah Di Uni Latsik Jadi tadi ada misalnya Student yang kuliah Translasi Translation Is it translasi in Indonesian Terus juga ada yang kuliah bahasa Inggris Segala macem Dan tadi kita sama-sama Kerja juga disana Dan Tadi sempat hujan juga Gede banget Waktu kita lagi makan sama temen aku Terus sampai akhirnya Kita mau tutus mulai pulang ke rumah Karena tadi sempat kegeradaan dikit sebelum Terus parah lagi hujannya Dan sekarang aku udah nyampe rumah Dan sekarang aku mau siap-siap meeting Jadi aku udah nyalain laptop aku Segala macem ini Aku tadi tutup Ini adalah biar gak terlalu terang banget Karena kalau terang banget juga Terlalu nge-jus gitu ya Jadi sekarang aku mau siap-siap Dan Ya Hai temen-temen BPDV Jerman Aku baru aja selesai meeting Tadi meetingnya sekitar sejaman lebih Dan akhirnya aku selesai Mungkin capek Sampai akhirnya aku udah kayak Aduh bodo amat Aku langsung Kunci rambut segala macem Biar nyaman gitu Dan sekarang aku lagi mau siap-siap belajar Sekarang itu di Jerman ini udah jam 8 malam Dan aku mau ngelanjutin bikin tugas Jadi aku ini hari Senin depan Bakal ada presentasi hasil hujan aku Jadi Kali ini hujan aku bukan hujan tertulis Bukan klausur Melainkan hujan aku adalah proyek Jadi aku Barang sama temen-temen kuliahku Atau bahasa Jermannya ada komeditonen Dan aku barang komeditonen aku ini Kita bikin jadi satu grup Dan kita punya proyek Yang berhubungan dengan COVID-19 Jadi di Jerman kan ada yang namanya Bukannya Jerman aja Tapi seluruh dunia Ada yang namanya queerdenker Queerdenker itu Kalau misalnya aku translatein Itu semacam orang yang Memiliki pendapat yang berbeda Yang pendapatnya Bisa aku bilang Tidak diterima oleh banyak orang Dan mereka ini adalah queerdenker Yaitu yang contohnya ada banyak Tidak percaya dengan vaksin Tidak percaya bahwa corona itu ada Dan segala macem Dan proyek kita ini fokus Ketentang itu Jadi contohnya Sumber apa aja sih Yang mereka dapat Sebagai informasi Tentang corona Contohnya nih Misalnya mereka nge-share Berita melalui whatsapp Dan kita mau Cari tau gitu Berita apa aja sih Yang biasanya mereka share Apakah itu Bisa dibilang valid Atau enggak Dan ya Jadi aku sekarang Mau ngerjain tugasnya gitu Jadi itu semacam statistik Aku harus pake aplikasi ini sendiri Dan ngedit semua sendiri Dan kebetulan Temen-temen aku Besok mau datang ke rumah Kita mau ngebahas tentang itu Jadi aku mau nyelesain dulu Dan Ya Tapi sebelum aku nyelesain Kayak aku mau mandi dulu Karena ini udah misalnya malem ya Terus sekarang juga lagi summer Terus tadi aku abis kerjakan Jadi aku cape banget Terus kayak kalo gak mandi tuh Rasa kayak gimana gitu Jadi aku sekarang mau mandi Atau bahasa Jermannya Ich kiertuschen Atau idusche mich Karena dia tuh refleksif Jadi aku mandi diri aku sendiri Ich dusche mich Aku mandiin aku diri sendiri Kenapa? Dan Ya WTWE Aku belum banget makan Dari Tadi pagi Dari sebelum aku kerja bahkan Jadi aku sekarang Memanasin makanan dulu Karena kemarin aku sempet masak Jadi aku sempet masak Bahasa Jermannya Nudeln Tapi kalo misalnya di Indonesia Ini tuh kayak semacam Spaghetti Jadi aku kemarin masak itu Dan Sekarang aku mau tinggal Panasin aja Das habisch gekocht Atau bahasa Indonesia nya Aku habis masak ini Nih Ini aku masak Jadi ini tuh Spaghetti No Not that spaghetti Jadi dia itu Nudeln Terus Aku pake tomaten Atau bahasa Indonesia nya Tomat Terus abis itu ada Keju Atau kezu Ini ada kezu Vita Terus ntar aku tinggal Ini ntar aku tinggal Panasin di microwave Buat sekitar 5 menit Terus aku mandi Habis mandi aku lanjut makan Terus gitu deh Pistan Oke WTWG nya sebelum aku mandi Aku mau ngasih liat ke kalian deh Menonton PPITV Jerman Aku tinggal dimana Dan Aku bakal kasih liat kalian Sedikit View atau tour WG Jadi VG itu Von Nungskemanschaft Atau Von Ya Von Nungskemanschaft Dan aku mau ngasih liat kalian View VG aku kayak gimana Jadi ini kamar tetangga aku Dan ini view nya Dari kamarnya dia Bener-bener bagus banget Dia punya Jendela nya yang bener-bener tinggi Dan that's the view From her room If you guys can see It's so pretty Jadi itu adalah universitas kita Bener-bener di sebelahnya Itu bener-bener Bener-bener bagus banget view nya Apalagi kalo lagi mau sunset It's so pretty Dan aku disini tinggal bareng sama Dua Roommates Atau bahasa Jerman nya adalah Mitbewonan Jadi Aku tinggal bareng sama Satu Mitbewonerin Dan satu Mitbewonan Nah kalo Mitbewonerin Itu kalo misalnya Kata-kata Kata Jerman yang ujungnya ada M Itu biasanya Ngelambangin bahwa Dia itu adalah perempuan Dan kalo misalnya Ngelambangin bahwa dia itu adalah perempuan Dan kalo misalnya ada M Which means Itu biasa laki-laki Jadi ya Dan aku bakal kasih liat kalian sedikit A tour Kamar mandi aku gimana Jadi ini kamar mandi kita Kita Ada Bedtab Terus Ada Washtuffle Toilet Dan juga ada Wash machine Atau tempat Cuci baju Dan Ini view dari Ruangan toilet kita Nah Biasanya ini ya Kalo misalnya Pagi-pagi anak-anak Atau Siang Itu biasanya Depan rumahku ini tuh Rame banget Karena depan rumahku tuh Sekolah Jadi biasanya Banyak anak-anak sekolah gitu Terus Paling segitu aja sih Yang bisa aku kasih liat kalian Tentang rumahku Mungkin aku bisa Ngasih tour Lebih banyak Di video selanjutnya Mungkin Kalo misalnya Kalian tertarik Dan Ya Btw Aku harus mandi Ich muss mich jetzt tushin So Bis dann Hai teman-teman BPDV Jerman Aku baru banget Selasai belajar And Ich War Amlernen Und Ich habe Insgesamt Mehr als Zwei Stunden So Gilead And You know Jadi artinya Aku tadi tuh Lagi belajar Dan Totalnya Aku udah belajar Sekitar Lebih dari 22 jam Dan Sekarang ini Udah Jam 11 malam 11 malam Sekarang aku Lagi Ini tuh tugas-tugas Aku buat hari ini Apa aja Aku mau lakuin Aku udah coret semua Jadi ada meeting Sekala macem Dan ini adalah tugas Aku buat besok Itu juga tips aku Buat kalian yang mau kuliah Di Jerman Itu kalau bisa Kalian punya buku Tidak harus buku Bisa juga di hp kalian Bisa di laptop kalian Reminder Namanya Reminder Kalau bahasa Jerman Seperti Erinnerung Dan Ini itu Bener-bener Helpful banget Buat kalian Mau kuliah di Jerman Bahkan Bukan cuma Buat kalian Mau kuliah di Jerman Tapi Dimana aja Karena Dia itu Ngebantu Buat Kamu tuh Jadi tau Misalnya Mau ngapain Abis ini Segala macem Jadi tertata rapi Dan Jadi buat kalian Yang mau manage Waktu kalian Ngatur waktu kalian Juga lebih gampang Karena misalnya Kalian tau Oke jam segini Harus ini Harus itu Dan Itu bener-bener Helpful banget Sih buat aku Dan Karena Besok aku juga Ada ketemuan Hama teman kampus aku Kita mau ngomongin lanjut Untuk proyekan tadi Dan Aku juga kerja besok Jadi aku mau siap-siap tidur Karena sekarang juga udah malam Dan Ich hoffe That you This video So Sampai ketemu Di video selanjutnya PPI TV Jerman Dari belajar Untuk belajar Daaah Dari belajar Terima kasih telah menonton